Sebagai salah satu pesawat yang dikembangkan selama 1980-an di Soviet Rusia, MD-160 Loon merupakan sebuah kendaraan menyerupai pesawat terbang yang beroperasi atas efek tanah atau biasa disebut dengan ekranoplan. Teknologi itu dibangun sebagai bagian dari program Soviet yaitu Winged Ground Effect atau WIG yang berasal dari Perang Dingin sekitar tahun 1960-an. MD-160 Loon juga merupakan satu-satunya ekranoplan Loon Class yang pernah diselesaikan dan dilengkapi dengan rudal supersonik. Dirancang pada 1975 oleh pengembang terkemuka kapal hidrofoil dan kendaraan efek darat yaitu Rostislav Evgenovich-Elexiv. MD-160 Loon diketahui sudah tidak digunakan dan ditinggalkan di pangkalan Angkatan Laut Rusia sejak akhir 1990-an. Menurut kabar, MD-160 Loon ini tadinya akan dipindahkan dari pangkalan Angkatan Laut Kaspis ke Dearborn Dagestan menuju sebuah taman yang dijadikan museum pada 31 Juli 2020 lalu. Menempuh perjalanan kira-kira 62 miles melintas di Laut Kaspia, upaya pemindahannya ternyata mengalami kendala. Di mana Loon Class gagal ditarik ke daratan dan akhirnya terdampar begitu saja di tepi pantai Laut Kaspia. Padahal untuk pemindahannya saja sudah membutuhkan ponton karet, 3 kapal tunda, dan 2 kapal pengawal loh guys. Kini pesawat tersebut dijuluki sebagai monster Laut Kaspia dengan kondisinya yang sudah tak terawat itu. Ada kemungkinan monster laut itu akan hancur berkeping-keping oleh lembak. Wah, sayang banget ya guys. Karena lokasinya yang berada di tepi pantai, banyak masyarakat kemudian mengabadikan Loon Class dalam bentuk foto maupun video. Jelas dalam proses pemindahannya ada kendala guys, sebab bubut kosong pesawat ini saja mencapai 630.522 pounds. Hmm, kebayangkan beratnya kayak apa. Loon bahkan bisa membawa beban bawaan mencapai 100 ton dengan jarak jangkauan operasi mencapai 1.243 miles. Diketahui, MD-160 Loon ini mampu berlayar dengan kecepatan jelajah 280 mph di ketinggian 8-16 feet di atas hamparan air laut dalam mode terbang week. Loon Class juga menggunakan bantalan udara di bawah saya peraksasanya untuk melayang sekitar 13 feet di atas air. Hal ini yang membuatnya sulit untuk dideteksi oleh radar. Terdapat 6 tabung peluncur rudal jelajah supersonik antikapal P270 Moskit S-Strip N-Strip 22 Sunburn yang diusung di atas punggungnya dan tentunya bisa membuat lawan ketakutan. Nah, pada Mei 2020 lalu, Rusia dikabarkan akan segera kembali mengoperasikan ekran doplan baru yaitu A-Strip 050-742D-Caika-Strip 2. Proyek ini digerak bersama oleh Eleksif Descent Bureau of Hydrofoil Ships dan radar MMS Company. Nantinya CK-2 memiliki berat sekitar 50 ton dan dapat mencapai 280 mph di atas permukaan air, di es, bahkan di padang datar. Dengan kemampuannya ini, CK-2 dapat dengan cepat mengantarkan pasukan dibandingkan dengan kapal konvensional. Selain itu, keberadaannya akan sulit terlacak oleh radar lawan. Jangkauannya diklaim mencapai 3.170 miles dan dapat membawa hingga 100 pesawat tempur atau hingga 9 ton kargo. Wah, keren banget kan guys? Nah, itu tadi informasi yang bisa TSP berikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.